Masih bersama Kang Ede Channel Bapak Ibu Terima kasih bagi yang baru menemukan channel ini Selamat bergabung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mengangkat Bapak Ibu Terkait dengan adanya perubahan ya Undang-undang desa Dimana ada 19 poin Bapak Ibu Perubahan di RUU desa Yang sedang sekarang bergulir ya Yang rame dibicarakan Terkait adanya revisi undang-undang desa Bapak Ibu Nah apakah nanti setelah kita menyampaikan Poin-poin apa saja yang menjadi perubahan Atau yang akan direvisi Silahkan nanti Bapak Ibu Apakah masih minat untuk menjadi kepala desa? Nah disini ada 19 poin Bapak Ibu Perubahan dalam RUU ini Yang isinya meningkatkan alokasi dana Dari 8,3% Dari dana transfer daerah menjadi 20% Wah luar biasa ini besar banget Baik Bapak Ibu Disini juga Per desa bisa mendapatkan sampai 2 miliar per tahun Nah kepala desa atau KADES ini Dan perangkat desa juga Makin sejahtera tentunya Karena diberikan fasilitas gaji dan tunjangan Serta perpanjangan masa jabatan KADES Dari 6 tahun Menjadi 9 tahun Dengan maksimal 2 periode Bahkan Bapak Ibu KADES yang sudah pernah menjabat 2 periode sebelumnya Yaitu 12 tahun Masih boleh mencalonkan kembali Sehingga menjabat maksimal 21 tahun Baik Bapak Ibu Nanti kita cari tahu 19 poin Apa saja yang dirubah itu Baik Admin lansir dari Sindenews.com Bapak Ibu Yang pertama adalah Penyiapan 2 pasal Di antara pasal 5 dan pasal 6 Yaitu pasal 5A Tentang pengaturan hak desa Atau dana konservasi Dan atau dana rehabilitasi Dan pasal 5B Tentang pengembangan Pemanfaatan suaka oleh desa Yang pertama Yang kedua Perbaikan rumusan penjelasan pasal 8 Ayat 3 Huruf H Tentang dana operasional Kemudian Poin ketiga maksudnya Di pasal 26 Ayat 3 ya Pasal 26 Ayat 3 Tentang penambahan hak kepala desa Tentang penambahan hak kepala desa Jadi disini ada Penambahan hak kepala desa Untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah Kemudian mendapat jaminan sosial Di bidang kesehatan Dan ketenaga kerjaan Dan mendapat tunjangan purna tugas Satu kali di akhir masa jabatan Mantap luar biasa Bapak Ibu Masih minat menjadi kepala desa Bapak Ibu Silahkan kita simak dulu ya Poin yang keempat adalah pasal 26 Ayat 4 Tentang kewajiban kepala desa Untuk mengundurkan diri Sebagai kepala desa Apabila mencalonkan diri Sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat Kepala daerah atau jabatan politik lain Sejak ditetapkan sebagai calon Peserta pemilihan Yang dinyatakan secara tertulis Dan tidak dapat ditarik kembali Nah itu perubahan di pasal 29 ayat 4 ya Bapak Ibu Kemudian di pasal 27 Perubahan rumusan substansi Tentang kewajiban kepala desa Dalam melaksanakan tugas Kewajiban hak dan kewajibannya Nah ini di pasal 27 Perubahan rumusan substansi ya Tentang kewajiban kepala desa Kemudian poin 6 Bapak Ibu Ini pasal 33 Menambah substansi syarat calon kepala desa Ya ini tidak pernah Sebagai kepala desa Selama 2 kali masa jabatan Kemudian yang ke 7 Penyisipan satu pasal Di antara pasal 34 dan pasal 35 Ya ini pasal 34A Tentang jumlah calon kepala desa Jadi nanti ini akan di Apa Akan ada perubahan terjadi Berapa banyak calon kepala desa Yang ditetapkan Satu kali pemilihan ya Bapak Ibu Yang 2.7 Yaitu di pasal 34 ya Kemudian di perubahan pasal 39 Poin ke 8 Terkait masa jabatan kepala desa Menjadi 9 tahun Paling banyak 2 kali masa jabatan Secara berturut-turut Atau tidak secara berturut-turut Jadi sekarang nampah panjang Begitu Bapak Ibu Kemudian penyisipan satu pasal Di antara pasal 50 dan pasal 51 Ya ini pasal 50A Tentang hak perangkat desa Perubahan pasal 56 Tentang pasal keanggotaan badan musawarah desa Menjadi 9 tahun Dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama Yang pengisiannya dilakukan secara demokratis Dengan memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu pasal 62 ini Tentang penambahan hak badan perusahaan desa Untuk mendapatkan jaminan sosial Di bidang kesehatan Ini hak badan perusahaan desa BPD ya Di pasal 62 Penambahan hak BPD Untuk mendapatkan jaminan sosial Di bidang kesehatan Ketanaga kerjaan Serta mendapatkan tunjangan purna tugas Satu kali di akhir masa jabatannya Yang diatur dalam peraturan pemerintah Jadi sama dengan di pasal sebelumnya ya Untuk penambahan hak Baik itu kepala desa Maupun BPDnya Di pasal 12 Maaf Di pasal 72 Tentang alokasi anggaran dana desa Sebesar 20% Dari dana desa transfer daerah Jadi untuk poin yang ke-12 Pasal 72 Tentang alokasi anggaran dana Alokasi anggaran dana desa Sebesar 20% Dari dana transfer daerah Kemudian untuk yang poin ke-13 Penyisipan satu pasal Di antara pasal 72 dan 73 Yang di pasal 72A Tentang pengelolaan dana desa Untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa Poin ke-14 Pasal 74 Tentang insentif Yang diberikan kepada rukun tetangga Ataupun rukun RW Jadi untuk RT dan RW Ini pasal 74 Tentang insentif RT RW Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Dan di pasal 79 Poin yang ke-15 Ayat 2 huruf A Tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 9 tahun Ya karena jajabatannya 9 tahun Maka otomatis itu akan Matching dengan rencana pembangunannya Ya Bapak Ibu Poin 16 Penyisipan satu pasal Di antara pasal 87 dan 88 Dimana pasal Yang terbarunya nanti akan disisipkan 87A Tentang BUMDES ya Nah yang dikelola secara profesional Dengan bekerjasama dengan badan usaha milik negara Badan usaha milik daerah Badan usaha milik swasta Dan atau koperasi Ya untuk membentuk kemitraan Yang saling menguntungkan Antara pelaku ekonomi Dan saling menguatkan Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Efesiensi nasional yang Berdaya saing tinggi Nah untuk di pasal 118 Ini poin ke-17 Bapak Ibu Tentang aturan peralihan Yang hanya Kepala desa dan anggota badan Permusyawaratan desa Yang telah menjabat Dua periode Sebelum undang-undang ini berlaku Dapat mencalonkan diri Kembali satu periode lagi Luar biasa Kemudian Kepala desa dan anggota badan Dan anggota badan Permusyawaratan desa Yang masih menjabat Pada periode pertama Dan periode kedua Menyelesaikan sisa Masa jabatan Sesuai dengan Ketentuan undang-undang ini Dan dapat mencalonkan diri Satu periode lagi Luar biasa Artinya yang sedang menjabat Belum selesai Kalau yang tadi sebelumnya Telah selesai Yang poin B nya adalah Yang belum selesai Masih menjabat Tapi masih Bisa mencalonkan diri Satu periode lagi Yang berikutnya Kepala desa dan anggota badan Permusyawaratan desa BVD Yang masih menjabat Nah ini juga sama Untuk Periode ketiga Menyelesaikan Masa sisa jabatannya Yang sesuai dengan Undang-undang ini Kemudian Kepala desa yang sudah terpilih Tetapi belum dilantik Masa jabatannya Mengikuti Ketentuan undang-undang ini Wah luar biasa Oke Kemudian Yang poin E Ini pasal 118 Perangkat desa Yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Menjalankan tugasnya Sampai ditetapkan Penempatannya Yang diatur Dalam peraturan pemerintah Bagi kita bahas pada Paparan berikutnya Bapak Ibu Dan 18 Yang poin ke 18 Penyisipan satu pasal Di antara pasal 120 Dan pasal 121 Yang di pasal 120A Tentang ketentuan Mengenai pemantauan Dan peninjauan Atau Pasal Legislatif Security Yaitu 3 tahun Setelah pengundangannya Pemerintah melaporkan Undang ini kepada DPR Perbaikan rumusan teknis Redaksi pasal 2 Pasal 4 Pasal 30 Pasal 67 Dan pasal 78 Dan pasal 86 Jadi ada Kurang lebih ya 19 poin Di dalam Revisi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Nah Dengan Paparan ini Bapak Ibu Atau dengan Beberapa revisi Di beberapa pasal Pada Undang-undang 6 Nomor 6 Tahun 2014 ini Apakah Bapak Ibu Masih berminat Untuk menjadi Kepala desa Baik Bapak Ibu Itu saja yang dapat Admin sampaikan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton